Liga Futsal Sambas Divisi 1 2017 sudah memasuki minggu ke-9. Tidak ada yang banyak berubah dari klasemen sementara. Dobrak tetap memimpin setelah mengalahkan Ex-Mayor dengan skor telak 13-4. Dengan kekelahan tersebut, Ex-Mayor harus turun satu peringkat dari Kiros yang berhasil menang atas Ferrari FC dengan skor 11. Pertandingan Futsal Divisi 1 2017 yang dilaksanakan di lapangan 6-9 Lumbang sudah melewati 9 pertandingan. GS Laco mempertahankan posisinya di peringkat 3 setelah berhasil mengalahkan Delta Deka dengan skor 8-3. Begitu juga Intra Caraka tak beranjak dari posisi 2 setelah mengalahkan Bayangkara FS dengan skor 5-3. Geniang FC harus tumbang di tangan FC Pegasus dengan skor 5-7. Hal yang sama juga dialami Lages Deka yang selaku tuan rumah harus kandas di tangan DFC 0-9 dengan skor 3-9. Pertandingan Liga Futsal Sambas 2017 akan berhenti sementara selama bulan Ramadan hingga hari Raya Idul Fitri. Liga Futsal Sambas akan kembali dilanjutkan pada 4 Juli mendatang. Masih menyisakan dua pertandingan sebelum jeda setengah kompetisi berakhir. Indra Nova, CSM TV mengabarkan.